Shalom Jemaat Tuhan, selamat hari minggu dan selamat mengikuti ibadah online pada hari ini. Biar setiap kita dimanapun kita berada bisa mengikuti dan mendengarkan firman Tuhan dengan antusias dan bersuka cita. Kiranya apa yang firman Tuhan pada hari ini bisa kita renungkan dan praktekkan di kehidupan kita sehari-hari. Selamat beribadah! Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku Tak pernah kami akan ku sendiri Kekuatan di jiwaku Adalah bersamaku Tak pernah ku ragukan kasihmu Bersama-Mu Bapak Ku lewati semua Terima kasih 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 Kami, saya, istri, dan anak pertama Mutiara telah sembuh dari COVID-19 yang kami derita, yang kami alami selama hampir satu bulan ini dan Tuhan telah menolong, Tuhan telah menjamah, Tuhan telah menyembuhkan. Terima kasih buat doa-doa, buat support Bapak-Ibu Saudara, sehingga kami masih ada sebagaimana ada, ini adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Kemudian kami juga bersyukur kepada Tuhan buat Bapak-Ibu Saudara yang telah menyisihkan uangnya, menabur benih bagi saudara-saudara kita dengan membelikan sembako, kita telah membagikan bagi mereka yang membutuhkan, sudah beberapa kali, dan terima kasih untuk kepedulian Bapak-Ibu Saudara terhadap orang-orang yang membutuhkan. Tuhan kiranya memberkati dengan kelimpahan. Nah saat ini kita akan belajar bersama-sama, saya beri tema pemberitaan firman ini adalah ujian iman. Kita akan baca di dalam Yaakobus pasanya yang pertama, ayat 2 sampai dengan ayat yang kelima, demikian bunyi firman Allah. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Dari pembacaan ini, bahwa saudara, kita akan belajar tiga poin. Yang pertama, iman kita diuji melalui berbagai pencobaan. Dan saudara, tujuan daripada ujian iman itu, Agar saudara dan saya hidup dalam ketekunan dan bertumbuh dewasa sampai menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus. Yang ketiga, Kalau kamu kekurangan hikmat, mintalah hikmat, kata firman Tuhan. Artinya, ketika saudara dan saya sedang menghadapi sesuatu, Menghadapi masalah, menghadapi tadi ujian-ujian iman, Mungkin kita belum mengerti. Kita bisa berdoa kepada Tuhan dan meminta hikmat Tuhan. Apa di balik peristiwa yang kita alami, Supaya saudara dan saya mengerti akan kehendaknya. Saudara, Ujian iman tadi yang pertama katakan, Agar kita ya, mengerti ujian ya, iman kita diuji. Sesuatu yang bernilai, itu butuh ujian. Semakin tinggi satu ujian, semakin tinggi nilainya. Ujian di bangku kuliah tentunya lebih sulit dibandingkan ujian di bangku sekolah. Saudara, Kitab Amsal 17 ayat 3 mengatakan begini, Kuih adalah untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Jadi semua butuh sesuatu. Dikatakan kuih untuk melebur perak, perapian untuk melebur emas. Tetapi Tuhan menguji hati. Kita semua diuji dengan berbagai pencobaan pada level dan kondisi masing-masing. Memang tidak ada yang enak namanya ujian, saudara. Ujiannya jelas sekali bahwa melalui pencobaan-pencobaan. Melalui kesulitan, melalui penderitaan, melalui sakit-penyakit, melalui tekanan, melalui kekurangan, dan berbagai hal yang dihadapi. Nah, saudara, pencobaan-pencobaan itu bisa bermacam-macam. Dikatakan berbagai-bagai pencobaan. Dan, saudara, kita belajar bersama-sama di hari-hari ini. Dengan pandemi corona yang melanda dunia, juga melanda bangsa kita. Sesungguhnya kita semua umat manusia sedang diuji. Dengan levelnya masing-masing. Mari kita merespon, dan mari kita menyikapi ini dengan cara yang benar. Ada yang kehilangan mata pencaharian karena diliburkan? Atau bahkan di PHK? Pabrik terpaksa tutup karena tidak bisa produksi, baik karena karyawannya libur maupun materialnya tidak ada. Mereka yang punya toko tidak bisa buka karena ada PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Agen-agen perjalanan, hotel, tempat wisata, restoran, penjajah souvenir terhenti usahanya tanpa punya penghasilan. Proyek-proyek tertunda atau dibatalkan menyebabkan banyak orang ada di dalam pengangguran. Pandemi COVID-19 telah membuat banyak orang terpapar dan harus dirawat, baik itu di rumah maupun di rumah sakit. Seperti yang kami alami, istri dan anak terpapar sejak 31 Maret dan mulai demam. Kalau anak penciumannya, tidak bisa membedakan bau. Kalau saya sendiri, demam itu tanggal 5 April. Dan merasakan demam, merasakan begal-begal semua tulang, kemudian mual-mual, kepala pusing. Dan saudara, akhirnya kami berdua, suami istri harus dirawat di rumah sakit pada tanggal 11. Sampai tanggal 15, eh 16, ya. Jadi kami dirawat dan merasakan betapa tekanan mental juga, ya. Seperti antara hidup dan mati, di sana belajar sesuatu, ya. Belajar berserah dan saya sangat rasakan untuk doa-doa yang Bapak-Ibu Sudara panjatkan, itu begitu penuh kuasa. Sehingga Tuhan menolong kami keluar dari rumah sakit dan harus isolasi mandiri di rumah selama 14 hari. Dan pada tanggal 30 kemarin, ya, 29 kami swab kembali di puskesmas. Tanggal 30 kami kembali ke rumah sakit. Dan puji Tuhan, sudah tidak ada infeksi di paru-paru, tapi masih ada sedikit flag untuk proses selanjutnya pemulihan, ya. Jadi semua kami boleh lewati anugerah Tuhan, ya. Bersyukur untuk doa-doa dan support Bapak-Ibu Sudara yang telah menolong. Sehingga kami kembali dapat sehat, dapat bekerja, dan dapat melayani lebih baik lagi. Sudara, kondisi berbagai tadi, cobaan bisa dialami oleh siapapun. Juga tenaga medis yang harus bekerja keras, melayani para penderita virus corona dengan penuh risiko penularan, Sudara. Dan tidak sedikit yang telah menjadi korban. Kita terus berdoa buat mereka yang ada di garis depan. Kemudian, pelajar, mahasiswa, guru maupun dosen juga harus menyesuaikan diri dalam sistem belajar-mengajar jarak jauh. Ibadah-ibadah harus dilakukan secara online. Mau tidak mau, para pelayan belajar bagaimana merekam, bagaimana streaming, bagaimana memakai media sosial untuk bisa menyampaikan pesan-pesan keguncangan ekonomi terjadi di seluruh dunia. Mereka produktivitas turun, tetapi Sudara, kebutuhan terus berjalan. Pemerintah harus mengeluarkan dana yang sangat banyak untuk mengatasi atau menanggulangi pandemi corona ini. Juga harus membuat kebijakan-kebijakan yang tepat untuk mengatasi semua goncangan yang sedang terjadi. Sudara, betapa Sudara dan saya siap atau tidak siap, harus siap dengan ujian, dengan berbagai pencobaan ini. Dalam 1 Petrus 4 ayat 12 mengatakan begini, Sudara-sudara yang kukasihi, janganlah terkejut dengan api pencobaan yang datang untuk menguji kamu, seolah-olah sesuatu yang aneh terjadi atas kamu. Jelas Rasul Petrus mengatakan, setiap kita pasti diuji melalui pencobaan-pencobaan, untuk menguji hidup kita, menguji karakter kita, menguji iman kita, menguji kesungguhan kita, hati kita apakah sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan atau tidak, kualitas iman kita diuji, supaya nilainya tinggi. Dan Sudara dan saya menjadi orang-orang yang berkualitas di dalam Tuhan. Rasul Paulus memberi nasihat kepada jemaah di Korintus, dalam 1 Korintus 10 ayat 13, katakan begini, Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebih kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Sudara, dikatakan di sini bahwa pencobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan, Sudara dan saya alami, dikatakan tidak melebihi kekuatan. Memang tidak mudah, Sudara. Ketika Sudara dan saya mengalami pencobaan, mengalami kesulitan, mengalami penderitaan, mengalami sakit-penyakit, Sudara, kita waktu mengalami itu, sepertinya bisa sampai seperti tidak mampu, dan lain sebagainya. Supaya Sudara dan saya belajar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Di kitab Ibrani pasal 2 ayat 18, katakan begini, Sebab oleh karena ia sendiri, yaitu Yesus, telah menerita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Puji Tuhan, Sudara. Yesus sudah dicobai dengan berbagai hal, dan dia menang, dan tidak berbuat dosa, sehingga apa? Dia bisa menolong Sudara dan saya. Yesus adalah pengharapan buat Sudara dan saya. Yang kedua, tujuan ujian, agar kita hidup dalam ketekunan, punya karakter yang terus bertumbuh, dan kita menjadi dewasa secara rohani. Yaakobos pasal 5 maksud saya, ayat yang ke-11, sesungguhnya, kami menyebut mereka berbahagia. yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan maha penyayang, dan penuh belas kasihan. Bapak saudara, semua tokoh-tokoh Alkitab jelas mengalami ujian-ujian. Abraham diuji, Yusuf diuji, dan kita juga disini dikatakan, Ayub diuji. Sepertinya belum pernah ya, ada orang yang diuji seperti Ayub. bagaimana semua usahanya, semua hartanya habis dalam satu hari. Anak-anaknya, sepuluh anaknya mati bareng. Sudah gitu, dia ditimpa sakit penyakit. Habis ditimpa sakit penyakit, masih istrinya, saudara, dia katakan suruh mengutuki Tuhan. Di Ayub pasal 2 ayat 9 dan 10 bilang begini, Maka berkatalah istrinya kepadanya, Masih bertekunkah engkau dalam kesalahanmu? Kutukilah alamu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah? Tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Luar biasa sekali, saudara. Dimana sedang dirundung, kesusahan, penderitaan, bahkan sakit penyakit, Ayub tetap memuliakan Tuhan. Istri orang yang paling dekat, bukan mendukung, bukan men-support, saudara. Tapi sesuatu, supaya mengutuki Tuhan dan minta mati. Tapi Ayub katakan, apakah kita atau kita mau menerima yang baik saja dan tidak mau menerima yang buruk? Saudara, kita semua pengen menerima yang baik, order lancar-lancar, pekerjaan baik, studi baik, tidak pernah kena sakit penyakit, semua sehat-sehat, terus perjalanannya naik, bukan turun. Dan itulah kerinduan semua orang, saudara. Tapi ada waktunya diizinkan Tuhan, saudara dan saya, mengalami pencobaan. ujian iman, tujuannya satu, dia memuji hati saudara dan saya, apakah tetap mengandalkan dia, atau saudara, kita justru komplain bersungut-sungut. Dan mari kita belajar untuk saudara, tetap mata kita tertuju kepada Yesus Kristus. Dia yang mengalami semua penderitaan dan cobaan, dia dapat menolong saudara dan saya yang sedang di dalam cobaan. Dikatakan, ujian itu menghasilkan ketekunan dan kedewasaan. Tuhan mau saudara dan saya tekun, punya keputusan, punya ketetapan hati yang kuat, sungguh-sungguh. Baik itu dalam belajar, dalam bekerja, dalam pelayanan, kita tetap bersemangat, gigih, semangat, rajin, serius, melakukan segala sesuatu dengan tuntas atau sampai tuntas. Tuhan mau punya karakter itu. Tekun dalam doa, tekun dalam membaca, merenungkan firman Tuhan, tekun dalam mengasihi Tuhan, tekun dalam melakukan perintah-perintahnya, tekun dalam iman, tekun menghadapi berbagai kesulitan, tekun dalam melakukan setiap pekerjaan yang baik. ketekunan akan menghasilkan buah yang baik. Orang yang tekun dikatakan, dia tahan uji, tahan uji, menimbulkan pengharapan, dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Karakter kita menjadi kuat, Bapak-Bapak Saudara. yang ketiga, dikatakan, kalau kita sedang di uji, mengalami ujian, dan kembali tadi, tujuannya apa? Supaya Saudara dan saya karakternya semakin dewasa di dalam Tuhan. Maka Saudara, waktu Saudara dan saya menghadapi atau mengalami ujian, ketika Saudara dan saya tidak mengerti, firman Tuhan dikatakan, mintalah hikmat. Hikmat, dikatakan, di Yakubus 1 ayat 5 tadi, saya baca dari firman Allah yang hidup, jika Saudara ingin mengetahui apa yang dikehendaki Allah dari Saudara, tanyakanlah kepadanya, maka ia akan memberitahukannya kepada Saudara. Ia selalu bersedia memberikan kebijaksanaan atau hikmat dengan limpahnya kepada semua orang yang memohonkannya. Ia tidak akan merasa kesal karenanya. Saudara, ada kalanya kita merasa sudah melakukan sesuatu yang baik, kenapa saya harus mengalami seperti ini? Kenapa saya? Kenapa saya? Dan Saudara, kalau kita menerima sesuatu yang baik, Saudara, rasanya kita tidak tanya, kenapa saya? Kenapa bukan orang, kenapa saya? Tapi, waktu mengalami kesulitan, penderitaan, kenapa saya? Jadi, mari kita belajar dari Ayub. Apakah kita hanya mau menerima yang baik saja, bukan yang buruk? Yang jelas, Tuhan tidak merancang sesuatu yang mencelakakan Saudara dan saya. Rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera, dan hari depan yang penuh harapan. Tetapi ketika Tuhan mengizinkan, ada pencobaan-pencobaan. Di balik itu, Tuhan sedang menyempurnakan iman kita. Tuhan sedang membawa kita ke level yang lebih tinggi lagi. Terkadang kita tidak mengerti kenapa harus mengalami ini dan itu. Kita membutuhkan hikmat Tuhan yang menerangi hati kita. Karena hikmat Tuhan membawa apa? Saudara dan saya memandang dengan cara pandang atau sudut pandangnya Tuhan dari tempat maha tinggi. Seperti Saudara dan saya ketika ada di gedung yang tinggi, kita dapat mengetahui jalan mana yang macet, jalan mana yang lancar. Saudara, Tuhan bersemayam di tempat maha tinggi, di atas segala-galanya. dia mengerti kerumitan-kerumitan dan jalan keluar setiap masalah yang saudara dan saya hadapi. Amsal 8 na'et 17 katakan, aku yaitu hikmat mengasih orang yang mengasih aku dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan dahku. Saudara, mari kita mengasih Tuhan makin dalam lagi. Maka hikmatnya akan mengalir dalam hidup saudara dan saya. pengertiannya akan mengalir dalam hidup saudara dan saya. Dan dia akan menuntun langkah demi langkah untuk kita mencapai yang terbaik. Bagi saudara yang sedang menghadapi ujian dalam pencobaan apapun yang Tuhan izinkan, entah masalah pekerjaan, entah masalah ekonomi, entah masalah sakit penyakit, entah masalah apapun, saudara, mari kita datang sama Tuhan. Tuhan yang pernah mengalami semua. Dia sanggup menolong saudara dan saya. Kita berdoa. Bapak surga, kami datang kepadamu. Naikkan syukur kepadamu Tuhan buat kebenaran firmanmu. Tuhan, engkau sedang menguci setiap kami agar kami naik level, agar iman kami terus bertumbuh Tuhan, menjadi semakin dewasa dan serupa dengan gambaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar karakter ketekunan ada dalam hidup kami. Kami tekun melakukan sesuatu yang baik, membiasakan sesuatu yang baik, Tuhan. Dan terima kasih kalau mengizinkan kami mengalami tekanan-tekanan, penderitaan, mengalami sakit-penyakit. Kami belajar sesuatu, Tuhan. Dan engkau sanggup menolong, engkau sanggup menyembuhkan, engkau sanggup membuka jalan keluar, Tuhan. Juga mereka yang kehilangan lapangan pekerjaan, engkau buka jalan bagi mereka. Yang dalam kekurangan engkau, Allah yang sanggup mencukupi segala kebutuhan kami, kau adalah gembala kami yang baik. Tuhan, mereka yang sedang terpapar karena sakit-penyakit, engkau tapi penyembuh, Tuhan. Engkau sanggup melakukan hal-hal yang baik di luar pemikiran kami. Tuhan di atas segalanya engkau. Biar hikmatmu mengalir atas setiap pribadi kami, Tuhan. Menjamah setiap kami, menguraikan kerumitan-kerumitan, menguraikan segala kesulitan-kesulitan sehingga kami memahami apa yang kami sedang alami dan kami naikkan syukur buat anugerahmu yang luar biasa. Terima kasih, Tuhan. Kami juga berdoa buat pemerintahan kami, Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin. Seluruh jajaran menteri Indonesia Maju, Tuhan, berkati. Tuhan, pemerintah daerah sampai yang terendah, Tuhan, berkati. Biar setiap kebijakan, Tuhan, adalah tepat, Tuhan, mencapai sasaran. Kami berdoa juga untuk tenaga medis, Tuhan, yang sedang melayani orang-orang yang terpapar Corona. Tuhan, kami berdoa perlindunganmu atas mereka, Tuhan. Supaya, Tuhan, bangsa kami segera pulih, bangsa kami segera terbebas dari virus Corona. Kami percaya anugerahmu terus mengalir. Terima kasih untuk kebaikan dan kemurahanmu bagi kami. Terima kasih, Tuhan. Mari, saudara-saudara, siapkan hati menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan, memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan, menyinari dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan, menghadapkan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Mari, kita terima berkat yang melimpa-limpa dari Allah Bapak. Kasian anugerah dari Yesus Kristus serta persekutuan oleh kuat-kuasa roh kudus akan menyertai kita sekalian mulai saat ini dan seterusnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Semua kau anakku Bapak dan sahabanku Kau yang berdurikan seluruh hidupku Walang mewah wakti wakti aku tak ditinggalkan Yesus kekuatan di hidupku Yesus tak ditinggalkan Yesus tak ditinggalkan Yesus tak ditinggalkan tak ditinggalkan di hidupku di hidupku tak ditinggalkan tak ditinggalkan